Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hasmoni Rasid MIM 1951142019 Dari program studi sastra Indonesia kelas B Angkatan 2019 Saya akan men-storytellingkan satu dongeng fabel Yang berjudul Semut dan Belalang Di musim panas yang hangat dan cerah Sedikit menggoda belalang Untuk memainkan biola kesayangannya Sambil bernyanyi dan menari Sedikit pun tidak pernah terlintas dalam benak belalang Bahwa musim panas yang sedang dinikmatinya Sekarang sudah akan berakhir Musim panas yang membuatnya ceria Sudah akan berganti ke musim dingin Dimana hujan akan turun dengan lebat Disertai suhu udara yang sangat rendah Di saat belalang sedang asik bermain biola Dia melihat Semut yang sedang giat melewati rumahnya Belalang yang masih riang tersebut Ingin mengajak Semut bermain bersama Dan Semut pun diundang untuk bersenang-senang ke kediaman belalang Tak disangka belalang Ternyata Semut menolak undangan belalang dengan santun Semut berkata pada belalang Maaf belalang Aku masih ingin bekerja untuk bekal di musim dingin Aku harus mengumpulkan cadangan makanan yang banyak Serta memperbaiki tempat tinggal agar lebih hangat Berhentilah memikirkan hal yang tidak penting Semut Mari kita bernyanyi dan bersenang-senang Ayolah Nikmati hidup kita Sangga belalang Belalang pun masih dengan kebiasaan Untuk bersenang-senang tanpa memikirkan apapun Tak disangka musim panas berakhir jauh lebih cepat dari biasanya Belalang yang terbiasa gembira lantas panik bukan main Ia tidak memiliki persediaan makanan yang cukup Ditambah rumahnya yang rusak Dan tidak layak huni karena diterjang badai Dengan harap tinggi dan lunglai Belalang menuju rumah Semut Dan meminta bantuan untuk diperbolehkan tinggal bersama dan meminta makanan Mendengar permohonan tersebut Semut menjawab Maafkan aku belalang Aku tidak bisa membantumu Rumahku terlalu sempit untukmu Dan bekalku hanya cukup untuk keluarga ku saja Belalang akhirnya meninggalkan rumah Semut dengan rasa menyesal dan sedih Dalam hati ia bergumam Andai saja aku mengikuti nasihat Semut saat itu untuk bekerja keras Pasti saat ini aku bisa kenyang dan tidur nyenyak di dalam rumah Pesan moral dalam cerita fabel ini Gunakan waktumu sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat Karena apa yang terjadi esok hari kita tidak pernah tahu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati